Rampak Pantang Jelam Prong pun sangat marah karena merasa diremehkan Dengan geram, ia pun kemudian melompat untuk menyerang Nyir Rampak Namun, para pengawal Nyir Rampak pun tidak membiarkan Jelam Prong dan teman-temannya menyentuh ratu kesayangan mereka itu Setelah pertalungan berlangsung beberapa jurus, maka tampak sudah bahwa Jelam Prong bukanlah lawan dari para anak buah Nyir Rampak Yang dengan mudah bisa dilumpuhkannya itu Setelah mengalahkan seluruh pengawal Nyir Rampak, Jelam Prong pun dengan sombongnya menghadap langsung pada peramal sakti itu Ia pun kemudian mengeluarkan senjata pusakanya yang berupa rantai panah sakti Untuk menghadapinya, Nyir Rampak pun dengan tenang mengeluarkan pedang nanggala andalannya Dan akhirnya, disinilah pedang pusaka sakti itu menunjukkan kedahsyatannya Setelah beberapa waktu yang lalu, sempat digunakan untuk menghadapi ilmu Rangka Gunung Sudawirat dan juga Panah Sakti Danur Wenda Terima kasih telah menonton! Ya, akhirnya Jelam Prong pun gosong dan terluka sangat parah Akibat terjangan sinar pedang nanggala Nyir Rampak pun kemudian memerintahkan para anak buah Jelam Prong Untuk membawa tuannya itu pulang ke Jurang Gerawah Dan memberitahukan kepada Ratu Pandulu Bahwa ia harus bertanggung jawab Atas kegosongan dan terluka parahnya Jelam Prong Bilang pada Ratu Pandulu Kalau dia harus bertanggung jawab menyembuhkan luka-lukanya Baik Ramalan sudah berjalan Kelihatannya ini adalah awal datangnya musuh-musuhku Yang sudah terjadi biar terjadi Selanjutnya kita lihat nanti Di istana Jurang Gerawah Tampak Ratu Pandulu sedang melihat Jelam Prong Yang sedang terbaring lemah tak berdaya itu Menurut Tabib yang mengobati luka dalam dan luka luarnya Jelam Prong benar-benar sangat parah Dan memerlukan waktu yang cukup lama Untuk bisa memulihkannya kembali Ratu Pandulu pun kemudian berjanji di depan Jelam Prong Bahwa ia akan membalaskan semua pelakuan Nyir Rampak Kepada jago andalannya itu Selanjutnya Ratu Pandulu pun mengajak semua anak buahnya Untuk pergi ke balerung istananya Dengan semangat berapi-api Penguasa Jurang Gerawah itu pun mengajak semua senopati-senopatinya Untuk segera bersiap menyerang markas Nyir Rampak Sementara itu di markasnya Nyir Rampak pun terlihat sedang membaca ramalan tentang dirinya sendiri Namun belum lama ia duduk disitu Tiba-tiba di luar sudah terjadi pertempuran besar Karena Ratu Pandulu dan pasukannya telah datang dan menyerang Pada saat itu Nyir Rampak pun telah berhadap-hadapan dengan Ratu Pandulu Penguasa Jurang Gerawah itu pun kemudian langsung mencacim maki Nyir Rampak Yang dirasa telah meremehkan purbawi sesa yang diberikannya kepada Jelam Prong senopatinya Nyir Rampak pun kemudian menjawab dengan tenang bahwa memang sudah menjadi peraturannya Barang siapa yang membutuhkan jasanya Maka ia harus datang langsung kepadanya Hal tersebut pun jelas membuat Ratu Pandulu marah besar Karena ia menganggap bahwa dirinya adalah seorang Ratu Yang harus dihormati oleh semua orang Dan semua harus tunduk kepadanya Termasuk Nyir Rampak Setelah itu ia pun kemudian langsung maju menyerang Nyir Rampak Ratu Pandulu Kamu masih beruntung Kalau saja ramalanku tentang pertarungan ini aku tidak harus mengalah Kalian pasti mati oleh senjata anda Kini kita menuju Malwapati Dimana pada saat itu Angling Dharma sedang berduaan dengan permaisurinya Namun Benny Sepuh Rikmasita pun mendadak datang mengganggu Dan melaporkan bahwa ada sesuatu yang sangat mengejutkan Dan memalukan yang harus segera diketahui oleh Prabu Angling Dharma sendiri Yaitu ada seorang putri cantik yang diantar oleh begawan sidik mulia serta ibundanya Datang ke Malwapati dan mengaku telah diamili oleh Ramaja Gandhi Sehingga mereka meminta pertanggung jawaban atas perbuatan putra batik madrim itu Seorang putri cantik dengan perutnya yang besar Ngamuk dan memaki-maki Serta mengumbar kata-kata yang tidak sopan Tidak sopan di sitinggir Prabu Angling Dharma pun selanjutnya mengajak Bini Sepuh Rikmasita Untuk menuju setinggil Dewi Sekarwangi pun kemudian mengingatkan Sang Prabu Supaya berlaku bijaksana dalam menangani masalah tersebut Di sisi lain Batik madrim pun menjadi marah besar Setelah mendengar laporan dari Senopati Dharma Yudha Dan patih Malwapati itu pun berjanji Bahwa ia tidak akan memaafkan Ramaja Gandhi Bila memang tuduhan memalukan tersebut benar-benar terjadi Ia pun kemudian langsung mengajak Senopati Dharma Yudha Untuk menuju setinggil Ya, sementara itu di setinggil Malwapati Prabu Angling Dharma telah mendengar langsung Pengakuan dari seorang ibu Tentang kehamilan putrinya Yang ternyata wanita tersebut adalah Nyi Sawer Musaji Penguasa Gua Saloka Yang memang beberapa waktu yang lalu Sempat menawan Ramaja Gandhi Yang kemudian diselamatkan oleh Resi Mahasura Setelah melihat perut putri Sawer Seta Angling Dharma pun langsung mengetahui Kalau sebenarnya putri tersebut tidak sedang hamil Menurut penglihatan kami Putrimu tidak hamil Kenapa Sang Prabu bicara seperti itu? Apakah Sang Prabu tidak melihat betapa besarnya perut anak kami? Dan telah di... Tidak Saya tidak melihatnya Dan inilah buktinya Terbukti sudah Kamu pembohong Dan kamu juga Begawan Sidik Mulia Ya Akhirnya terbukti sudah Jika mereka sebenarnya adalah para manusia setengah siluman Yang tidak pandai bersandiwara Prabu Angling Dharma pun tidak bisa dengan semudah itu diperdaya oleh mereka Karena Angling Dharma memiliki naluri kepekaan yang kuat Prabu Malwapati itu pun kemudian menyuruh para siluman itu Untuk pulang ke alam mereka Dan menghentikan niat mereka untuk mengacau Malwapati Namun Nyisawer Musaji pun dengan sombongnya mengatakan bahwa Sang Prabu memang mudah membongkar kebohongan mereka Namun Prabu Angling Dharma tidak akan bisa dengan mudah mengalahkan mereka Pernyataan tersebut membuat patih batik matrim Tidak bisa menahan amarahnya Ia pun kemudian meminta izin kepada Sang Prabu Untuk mengusir para siluman kesasar itu Tampaknya Kesombongan Nyisawer Musaji tidak terbukti Karena patik matrim tidak membutuhkan waktu lama Untuk bisa mendaratkan pukulan dan tendangan bertubi-tubi di tubuhnya Dua siluman yang sejak tadi diam saja pun segera menyerang batik matrim Namun Dua senopati Malwapati pun segera turun tangan Untuk menghadapi mereka Sedangkan patih Malwapati itu Kini berhadapan dengan putri Sawer Seta Yang kemudian mereka semua pun terlempar keluar setinggil Di halaman kedaton Malwapati Para siluman itu pun menghajar para prajurit Yang akan menangkap mereka Sedangkan patih batik matrim pun menekankan kepada semuanya Bahwa Ia sendiri yang akan menghadapi para pengacau itu Dan yang lain tidak boleh membantunya sama sekali Karena ia juga ingin tahu Seberapa hebat ilmu siluman-siluman tak tahu diri itu Setelah maju beberapa tindak ke depan Batik matrim pun memperingatkan Nyisawar Musaji Bahwa darah mereka tidak sama Sehingga Ia harus melupakan Dan tidak lagi mengejar-ngejar Ramaja Gandhi putranya Namun Putri Sawer Seta pun tetap tidak mau mengindahkan peringatan tersebut Ia pun justru menyuruh ibunya Untuk tidak menyerah Demi mendapatkan Ramaja Gandhi Akhirnya Para siluman ular itu pun menyerah Dan kabur dari Malwapati Karena memang setinggi apapun ilmu mereka Mereka tetap tidak akan bisa mengalahkan batik matrim Batik Malwapati Yang sangat sakti mantra guna itu Bunda Jadi apakah kita Maafkan Bunda Putriku Kau boleh bangga mengalahkan aku Tapi lain kali Aku pasti bisa mengalahkanmu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton